Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepincuk berita. Pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusun awa 3 di Kota Madiun meleset dari target. Pembangunan dimungkinkan bakal dilakukan tahun depan. Padahal lahan untuk lokasi pembangunan sudah selesai diurut. Pemerintah Kota Madiun semestinya menargetkan pembangunan rusun awa 3 di Jalan Hayamuruk dikerjakan tahun ini. Lahan yang menjadi tempat pembangunan juga selesai untuk pengurukan yang menelan anggaran Rp335,4 juta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Seperkim, Kota Madiun. Namun sesuai informasi dari Kementerian PUPR, pembangunan terpaksa harus menunggu tahun depan. Wali Kota Madiun Maidi tidak menampik adanya penundaan pembangunan rusun awa tahap 3. Alasannya karena bangunan rusun awa belum dihuni oleh warga. Kemungkinan bangunan rusun awa 2 tersebut akan ditempati usai lebaran tahun ini. Rusun awa 3 tahun ini belum, karena rusun awa 2 belum terisi. Belum terisi. Kalau dibangun hari ini, percuma nanti. Ini kita penuhkan dulu, rusun awa 1, rusun awa 2 kita penuhi, setelah penuhi baru ke sana. Rusun awa 2 belum diisi. Tapi kan memang kemarin, tapi awalnya tahun ini dibangun? Tahun ini dibangun, kalau COVID itu selesai, karena rusun awa 2 itu bisa dilangsung diisi. Karena rusun awa 2 ada COVID untuk isolasi masal. Kalau ini nanti sudah COVID ini selesai, sana diisi, pembangunan baru mulai. Seperti diketahui, Disperkim Kota Madiun telah melakukan berbagai upaya keras menyiapkan lahan ex-makam Bong Cino untuk pembangunan rusun awa 3. Pemkot bakal tetap berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait tindak lanjut pembangunan rusun awa 3 nantinya.